Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar haijob dimanapun kalian berada Senang sekali mimin bisa hadir menjumpai kalian Yang mana disini mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik haiko van derveken tentunya Nah di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajob Tentunya kita sebagai fans Rangga Ajob merasa sangat terkejut mendengar berita tersebut Yang mana kabar hengkangnya Rangga Ajob semakin bencara terdengar di media sosial Nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan apakah benar Rangga Ajob mau hengkang dari sinetron diantara dua cinta Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama Alangga baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini Oke sahabat hijob lovers Tidak usah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan Halo apa kabarnya kalian semua para fans Rangga Ajob dimanapun kalian berada Kabar tentang hengkangnya Rangga Ajob semakin gencar terdengar Rangga Ajob dikabarkan akan hengkang dari sinetron diantara dua cinta Karena satu dan lain hal Apa benar ya Rangga Ajob Nah Rangga Ajob Dan Perbincangan publik tentang hengkangnya Rangga Ajob Dari sinetron Samu dari sinetron diantara dua cinta Banyak sekali ya para fans yang mengeluhkan hal itu Sebab itu mungkin ya Sutradara memikirkan kembali Dan Menyimak Dan mendengar apa keluhan-keluhan dari para fansnya Rangga Ajob Supaya Rangga Ajob tidak hengkang dari sinetron diantara dua cinta Karena banyak yang bilang Kalau Rangga Ajob Hengkang dari sinetron diantara dua cinta Banyak yang mau gue nonton Nah sahabat kalau sudah begitu bagaimana ceritanya ya Karena Tanpa penonton kan sinetron juga Nggak seru ya Jadi mungkin salah satu alasan dari Sinemart atau Yang menaumi Rangga Ajob Menginginkan Rangga Ajob ini tetap Berada di sinetron DDC Karena Salah satu Komentar dari para fans Rangga Ajob Yaitu menginginkan Rangga Ajob tetap berada di sinetron Di antara dua cinta Nah begitu pun dengan Heiko van der Vecken Heiko van der Vecken saat ini Sedang sibuk ya mengelola Cafe Kokonya Di sela-sela waktunya syuting Heiko juga selalu menyempatkan diri ke Cafe-nya yaitu ke Cafe Koko Untuk melihat perkembangan Bisnisnya tersebut Nah sahabat Mungkin itu saja dulu Sekilas info dari channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, share, komen Dan subscribe-nya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!